Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di dapur Ibu Sehan Masak mudah, enak, dan mengenyangkan Pada kesempatan ini, Ibu Sehan mau berbagi resep Membuat bolu pandan yang enak ya Salah satu jualan Ibu Sehan yang laris manis Bagi yang ingin tahu resep dan cara buatnya Tonton videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya Disini ada 3 lembar daun pandan 250 gram tepung terigu segitiga biru 250 gram gula pasir 5 butir telur ayam 200 ml santan 1 sendok teh SP 50 gram margarin Ada soda kue Baking powder Dan pasta panila Kemudian Ibu Sehan mau memblender daun pandannya Tambahkan santan Lalu blender hingga daun pandannya Halus Ini tadi sebelum Diblender air santannya 200 ml Dan setelah diblender Nanti Ibu Sehan Hanya menggunakan 160 ml Air santan ya Selanjutnya Margarin ini akan Ibu Sehan cairkan Disini sudah ada wajan Dan air mendidih Masukkan margarin Dan ini setelah cair Angkat Selanjutnya Selanjutnya Tuangkan sedikit Pasta pandan Untuk memberikan warna yang lebih cantik Untuk bolunya nanti Selanjutnya Siapkan wadah yang lebih besar Masukkan gula pasir 5 butir telur 5 butir telur Masukkan 1 sendok teh SP Masukkan sedikit pasta vanila yang cair Kalau tidak ada yang cair Yang bubuk juga boleh ya Mixer hingga putih Gental dan berjejak Memixernya Dimulai dari Kecepatan yang paling rendah Ke speed yang paling tinggi Ini karena mixernya baru Jadi Tidak sampai 10 menit Adonannya sudah putih Gental dan berjejak ya Kalau ibu sihan pakai mixer yang lama Biasanya Lebih kurang 15 menit baru Adonannya putih Gental dan berjejak Setelah putih Gental dan berjejak Seperti ini Tambahkan Seperempat sendok teh Baking powder Dan seperempat sendok teh Soda kue Campurkan ke Tepung terigu Segitiga biru Aduk sebentar Lalu disini Ibu sihan sudah siapkan Saringan Bahan tepungnya Diayak dulu ya Kemudian mixer Sebentar dengan kecepatan Yang paling rendah Tambahkan Air santan Pandannya Mixer lagi sebentar Dengan kecepatan Paling rendah Lanjut Disini ibu sihan Mau mengadoninya Pakai spatula Dengan cara Aduk balik Dari bawah Ke atas Masukkan Margarin cairnya Pastikan margarinnya Sudah dingin Baru dicampurkan Pada adonan Ngaduknya Dari bawah Ke atas Seperti ini Lakukan sampai Margarin cair Tercampur Pada adonannya Disini ibu sihan Sudah ada Loyang ukuran 24 cm Yang sudah Di Olesi Dengan margarin Tipis-tipis Dan ditaburi Dengan Tepung terigu Secara merata Tuangkan adonan Pada loyang Ratakan adonan Kemudian Kemudian Disini ibu sihan Mau menggunakan Lidi Ini gunanya Untuk Supaya adonannya Lebih rata Aja ya Hentakkan Beberapa kali Supaya Bisa mengeluarkan Udara yang Tersimpan Di dalam adonan Ini siap Di open Ini opennya Sudah panas Tadi ibu sihan Panaskan Selama 10 menit Masukkan Adonan Bolunya Panggang Selama 40 menit Api atas Bawah Di suhu 170 derajat Celcius Dan ini 15 menit Terakhir Permukaan Bolu Sudah berwarna Kuning kecoklatan Lanjut Pindahkan Apinya Ke Api Bawah Sampai Selesai Dan ini Setelah 40 menit Dan opennya Sudah berbunyi Tanda Bolunya Sudah mateng Bentuknya Seperti ini Merkah Ini Enak sekali Teman-teman Nanti Kalau Bolunya Pakai Topping Yang retaknya Tidak Kelihatan Retaknya Karena Ada Unsur Santan Di dalam Bolu Ini Ibu Sehan Sedang Proses Pemindahan Bolu Ke Wadah Yang sudah Disiapkan Nah Ini dia Bolu Pandan Rasanya Enak Sekali Kita Lihat Bagian Dalamnya Bagi Bagi teman-teman Yang suka Menggunakan Topping Juga Boleh Pakai Topping Seres Topping Keju Keju Seres Nah Nah Ini dia Bolunya Warnanya Cantik Lembut Bagi Bagi teman-teman Yang suka Video ini Jangan lupa Like Comment Dan Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dan Ini Kebetulan Ada Om Bule Di Depan Rumah Jadi Ibu Sian Mau Kasih Coba Om Bulenya Kalau Di Raja Empat Ini Sudah Biasa Melihat Bule Di Jalan-jalan Juga Banyak Karena Mereka Menyukai Wisata Yang Ada Di Raja Empat Nah Tangan Kiri Mantap Mas Bayu Terima kasih Sudah Menonton Video Ibu Sehan Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya